Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kali ini saya akan share cara menggunakan aplikasi ojek bro itu bro ride kita langsung masuk ke aplikasinya dan pilih bro ride bro ride itu ojek motor disini kita pilih tujuan lokasi terlebih dahulu misalnya saya masukkan masjid mojahidin masjid mojahidin pontiana jadi kita harus jelas ya titiknya atau menjatuhkan alamatnya nah disini atau gunakan peta ya diketika atau gunakan peta disini masjid raya mojahidin pontiana kalimantan barat ya sudah betul nah selanjutnya titik jemputnya lokasi titik jemput nah biasanya juga di titik jemput ini berdasarkan posisi kita ya hp kita atau berada kita tapi bisa kita ubah ya posisi titiknya ini masukkan lokasi jemput ayani ayani megamall megamall nah ini sudah ya pontiana nah ini sudah kita lakukan titik tadi titik penjemputan yaitu dari megamall ayani megamall dan tujuan kita mau ke masjid mojahidin bisa juga diberikan catatan yang dimana untuk pastinya kita agar bisa dijemput oleh teleponnya lalu pilih lanjutkan disini ada konfirmasi ya tujuan kita itu jalan tujuan kita masjid raya mojahidin dari jemputnya itu di megamall nah kemudian jika sudah pasti seperti ini lanjut pemesanan nah kita akan melihat informasi biaya 2 km dan disini menggunakan ride itu 10.000 card L 22.000 card biasa ya 20.000 22.000 untuk KL nah metode pembayaran ini ada bro pay dengan tunai nah ini atau kita masukkan tunai ya nah kita coba untuk melakukan pengetesan itu kita langsung pesan sekarang kita masukkan pin nah mohon tunggu nah disini ada keterangan mencari driver mencari titik terdapat dari titik penyebutan jalan jalan Ahmad Yani atau megamall kemudian tujuan majid raya mujahidin pontianak order id 141 tanggal nominal jenis payment tunai ya hubungi bantuan nah ini lagi proses pencari driver oke itu saja untuk sementara kita mengetes atau mencoba aplikasi ojek bro ya itu menggunakan apa ride ya kendaraan bermotor oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh